Sekarang kita akan beralih ke Deba-Deba yang sudah berada di Majalengka, Jawa Barat untuk melaporkan operasi cipta kondusif hari ini. Kira-kira ada temuan apa nih ya sama Deba di Majalengka. Kemarin Deba ada di Cirebon. Terus juga ada di Brebes, sekarang ada di Majalengka. Seru nih pasti. Silahkan Deba. Baik Indra Bekti, Maria Selener, dan juga Asipalatih. Betul sekali, seperti yang kalian tadi sudah sebutkan, saya berada di Majalengka. Dan tepatnya ini di Jalan Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat sedang digelar operasi cipta kondisi bersama Polres Majalengka. Dan ini berlangsung di dua jalur pembesar dari arah Jakarta-Bandung menuju ke Majalengka dan Cirebon, begitu juga di arah sebaliknya. Jadi ada 150-an personil kira-kira yang diterjunkan malam hari ini. Namun tadi memang Majalengka sempat diguyur hujan yang cukup deras, sekitar pukul 7 atau 8, tapi syukurlah akhirnya tengah malam ini operasi cipta kondisi berhasil digelar. Dan malam hari ini ada Kapolres Majalengka, yakni AKBP... Sebentar, saya lihat yang... Oh, oke, di sebelah sana... Mada Rustanto yang memimpin langsung operasi cipta kondisi. Nah, Pak, ini belum lama sih dimulainya ya cipta kondisi ini, tapi sebelum nanti saya ajak Pak Kapolres untuk kita jalan-jalan melihat pemeriksaan yang sedang berlangsung, kita bicara dulu operasi cipta kondisi ini dalam rangka apa dilaksanakan di Jalan Kadipaten. Ya, operasi cipta kondisi ini kita laksanakan dalam langkah menjaga situasi kampikmas di malam hari agar seluruh pelaku kejahatan yang akan terjadi di saat waktu-waktu seperti ini dapat dilaksanakan antisipasi. Antisipasi ya, tapi kejahatan apa yang biasanya sering atau kerap terjadi di Jalan Kadipaten ini? Berbagi kejahatan, Pak. Kalau di Kadipaten ini, khususnya di titik ini yang kita laksanakan adalah tempat perlintasan simpang antara masuk ke wilayah Majareka dari mulai perbatasan Jawa Barat, Bandung, sampai dengan Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Jadi perlintasan, kendaraan-kendaraan, arus kendaraan. Arus kendaraan. Baik, kita lihat pemeriksaan ya Pak ya, sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi. Tapi ini saya lihat ada ratusan personil sih ya Pak ya, di dua jalur seberang sana, juga sebelah sini, sisi sebelah kita sini. Malam ini ada berapa kekuatan dari siapa saja unsur-unsur yang terlibat? Jadi untuk malam ini kita laksanakan rahasia skala besar yang meliputi berbagai instansi kita undang, dari mulai TNI, kemudian dari pemerintahan Satpol PP juga kita undang, untuk mengantisipasi daripada C3, curah-curah dan curahan mortali. Betul ya, ada TNI, ada juga Satpol PP. Nah, di seberang sana karena sedang dilakukan pemeriksaan juga, ada sebuah mobil berwarna silver itu sepertinya sedang diperiksa, dan kita belum melihat, belum tahu hasilnya seperti apa, namun ini bagian bagasi lebih tepatnya sedang dilakukan cross-check oleh petugas. Ya, ini pemeriksaan juga dilaksanakan. Ini saya lihat penumpangnya penuh, barang-barangnya penuh, antara mau mudik atau mau bagaimana ini ya. Saya lihat bagaimana Pak pemeriksaannya. Bapak mau dari mana Pak, mau ke mana? Apa ini bawa? Bawa gaji semua ini? Enggak, penuh sekali di mobilnya. Mau mudik atau bagaimana Pak? Bukan, mau kerja. Oh, mau kerja. Iya, iya, iya. Ini barang-barang pribadi aja ya? Oke. Sepertinya aman sih Pak ya? Iya, insya Allah. Nah Pak, kalau kita bicara cipta kondisi ini kan selain ada cipta kondisi, ada juga patroli rutin yang digelar oleh Polres Majalengka. Bisa diceritakan itu teknisnya bagaimana? Berapa angkota biasa yang diturunkan? Jilai mana saja gitu Pak? Baik. Untuk patroli rutin, memang kita gunakan juga untuk patroli jalan raya, yaitu terdiri dari beberapa anggota RAIMAS kita, itu untuk mencegah daripada street crime, Mbak. Kejahatan-kejahatan jalanan yang sekarang sering marak terjadi, khususnya premanisme. Ini juga sering terjadi, anak-anak ngumpul, kemudian lama kemudian dia melakukan pemalakan-pemalakan itu juga dihindari dengan RAIMAS kita, kita kirakan. Sambil menghimbau masyarakat yang masih kumpul-kumpul di malam hari, untuk ini coba kita lihat ada apa ini. Aduh! Aduh, beri banget. Ini dia ugal-ugala nih Pak. Tadi bawa motornya, suara motornya aja udah seperti itu. Aduh, jatuh. Ini di-stop. Kita agak dekat nih Pak, ini kita lihat di sini. Tadi dia berusaha kabur atas masyarakat ya Pak? Kita lihat di-stop. Nah itu lihat bawa apa tuh? Langsung bawa ke atas senjata tajam tuh. Apa ini? Mabuk seperti ini. Mabuk? Mabuk seperti ini? Nah ini sudah kita lihat. Memang perlintasan ini cukup rama ini Pak. Satu menit itu bisa sampai dengan 15 mobil, sampai dengan 20 mobil. Betul-betul Pak, tadi karena kecepatan kendaraannya juga tinggi, Pak ya? Iya. Ngebut-ngebut. Jadi harus berhati-hati memang melintasi jalan Kadipaten ini. Karena selain tindak kriminal, kecelakaan juga bisa saja terjadi ya Pak ya. Kalau kita tidak hati-hati ini terk-terk besar, bes-bes besar. Sedara pribadi tadi, apalagi ngebut-ngebut semua ya. Dan tadi sudah kita kemukan satu, dalam beberapa menit kita sudah berjalan operasi kita kondisi, sudah ada satu hasil. Sajam tadi ya Pak ya. Nah tapi selain di Kadipaten, di titik mana saja nih? Kalau di wilayah Majalengka yang rawan, yang sering terjadi kejahatan. Iya. Terutamanya di titik Kadipaten ini, tepatnya di daerah persimpangan Kertajati. Kemudian juga terakhir itu persimpangan antara Cerbon, yaitu di daerah Banjaran. Itu juga kami rasa cukup rawan. Namun yang lebih sering perlewatannya adalah di sekitar sini. Di sini ya Pak ya. Berarti ini cukup sering dilakukan di sini ya Pak? Iya. Maksudnya tidak hanya kali ini, tapi untuk membuat wilayah sini, khususnya Kadipaten, semakin kondisi, semakin aman gitu ya Pak ya. Kita lihat lagi, kita selingi lagi dengan melihat pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ini boleh saya intip sedikit? Halo. Selamat Pak. Oke, ini pemeriksaannya. Bagaimana Pak? Gimana tadi ini? Mana Pak? Warga sini Mas? Warga sini. Komentar sedikit tentang razia yang dilakukan petugas nih, gimana menurut Masnya? Mendukung atau tidak? Atau bagaimana? Mendukung ya. Banyak begal, banyak begal Pak katanya Pak. Bagaimana? Banyak begal sepertinya kata Masnya? Ya, makanya tadi kita tetap, rutinitas kita meladakan razia di daerah-daerah seperti ini. Karena kita tidak tahu ya, apa yang terjadi di saat malam hari. Semakin malam di sini memang semakin ramai. Ya, potensi kejahatannya semakin tinggi ya. Makanya lebih baik kalau kesannya tidak terlalu penting keluar rumah, lebih baik tidak perlu jalan-jalan. Kami rasa demikian. Barang-barang juga prioritas selain surat-surat? Biasanya seperti itu Pak. Di Majalengka juga demikian? Ya, prioritasnya adalah barang-barang yang dibawanya. Kita khawatirkan ada barang-barang yang melanggar ya Mbak, narkoba, senjata api, senjata tajam, sampai dengan mungkin ya bahan pedag bisa kita razia juga. Oke Pak, kita lihat sebelah sini Pak. Tidak jauh juga dari sini sedang dipiksa. Dan bagaimana? Ada poluan juga? Berapa poluan yang terlibat Pak? Kita libatkan malam ini empat poluan. Empat poluan ya. Bukanya sih seperti ketakutan dan gelisah ekspresi wajahnya. Kalau menurut Pak Kapolres gimana? Kita lihat dulu Mbak, karena kita tidak bisa, Praduga tidak bersalah, namun kita coba, kita lihat sedang adakan pengeledahan. Kita lihat apakah dia membawa sesuatu ya Pak ya? Apa sejam juga seperti yang tadi? Ini obat penenang. Ini termasuk obat yang dilarang. Obat yang dilarang. Ini coba kondisinya mungkin mabuk mungkin ya? Kenapa dia bawa obat itu Pak? Mabuk mungkin. Dia menenangkan diri dia, bagaimana? Coba dibawa aja dulu ya. Oke langsung diproses ya Pak ya. Tapi tadi tuh, satu tadi yang langsung dibawa ke sana tadi apa? Coba kita lihat ini ya, mau nabrak petugas tadi. Iya, seperti motor yang pertama tadi itu cara dia membawa. Mana ini tadi? Ini sajam juga sih Pak. Betul nggak ini sajamnya? Nah ini sajamnya juga mana? Orangnya sudah diamankan. Orangnya sudah diamankan. Hanya ini ya barangnya? Sajam. Hanya sajam itu aja ya? Langsung diamankan aja dengan barang botolnya? Itu botol? Oh bukan botol. Mungkin... Ya baik. Botol. Iya. Cukup banyak juga yang bawa senjata tajam malam hari ini. Tapi kalau dari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, tapi belum kita dapatkan sih malam hari ini ya Pak. Cukup tertidik juga. Warganya membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Hanya sajam dan tadi obat yang masuk dalam obat dalam petar yang dilarang ya. Nah Pak, Pak Kapolres adakah imbauan yang ingin disampaikan untuk para pengguna jalan di Jalan Kadipaten ataupun untuk warga Majal? Ya kami tidak akan merindingnya, tetap akan setiap malam kita adakan razia tertimpin secara rutin. Baik itu razia skala besar secara mobile maupun razia secara statis. Artinya mengantisipasi daripada seluruh barang-barang yang masuk maupun keluar melewati jalur Kabupaten Majalengka. Dan imbauan kami kepada masyarakat Majalengka khususnya diharapkan bagi masyarakat yang memang sudah di malam hari tidak ada kegiatan yang penting atau pekerjanya sudah selesai, silahkan dapat kembali ke rumah masing-masing untuk berserahat. Karena potensi di malam hari tentunya lebih banyak terjadi kriminalitas. Kami rasa itu saja. Dan anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong nih Pak, sebelah sana saya lihat juga ada beberapa lebih baik ya. Kalau tidak terlalu berkepentingan juga, tidak usah nongkrong-nongkrong karena bisa memimpulkan keresahan juga di masyarakat ya. Dan yang paling penting ini hati-hati lewat jalan Kadipaten karena mobilnya kenceng-kenceng, bus-busarnya kenceng-kenceng ya Pak ya. Supaya terhindar juga dari kesilakan. Baik, terima kasih sekali Pak Kapolres atas waktunya dan Bapak-bapak sekalian di Polres Majalengka. Atas waktunya dan bincang-bincangnya juga di Selatan Indonesia. Dan kini saya kembalikan lagi ke studio bersama teman-teman Indra Bekti, Maria Selena, dan Asif Alami. Terima kasih, hebat. Udah hari keempat di sana gimana gak pulang-pulang? Sampai gak sih di sana kalian? Atau masuk? Kurang dengar, kurang dengar. Terima kasih, teman-teman. Selamat bertugas semangat terus ya, Selen. Udah dadah-dadah aja bahagia kok ya kan. Atas saya bumbay aja bahagia kok ya kan. Ini itu dari kemarin di mana? Di Bermes, di Cerempu, sekarang di Manjaring.